When they are down, when they are tested, they find a way to win. Sabtu malam kemarin menjadi malam yang panjang untuk penggemar Manchester United. Klub kesayangan mereka baru saja dikalahkan Brighton & Hove Albion dengan skor telak 3-1. Kekalahan itu bertambah menyedihkan karena terjadi di Old Trafford. Kekalahan itu juga pukulan telak bagi Eric Ten Hag dan Manchester United, sekaligus modal yang buruk untuk melakoni laga berikutnya. Padahal, tengah pekan ini Manchester United sudah ditunggu Bayern München di Liga Champions, salah satu klub yang sangat sulit dikalahkan, Manchester United. Manchester United yang berada di grup A di laga pertama sudah harus bertandang ke Jerman, mengunjungi Allianz Arena bagi Manchester United seperti melawat ke pemakaman mereka sendiri. Setan Merah tak pernah sekalipun memetik kemenangan di markasnya Bayern München. Tidak peduli ketika ditukangi Sir Alex Ferguson atau bukan, dari lima kali lawatannya ke markas di Rotten, Setan Merah kalah dalam tiga pertandingan dan dua sisanya berakhir seri. Bayern München memang sangat sulit dikalahkan oleh Manchester United. The Red Devils bahkan baru menang dua kali atas The Bavarians di Liga Champions. Salah satu kemenangan United tercipta di final Liga Champions 1999, di mana Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer jadi penentu kemenangan MU. Terakhir kali MU menang adalah 13 tahun yang lalu. Kedua tim bertemu di Old Trafford di lag kedua perempat final Liga Champions musim 2009-2010. Saat itu Manchester United menaklukkan Bayern München 3-2. Kemenangan yang sia-sia karena di lag pertama, di Rotten sudah menang 2-1 dan berhak lolos ke semifinal berkat unggul agresivitas gol tandang. Itu adalah satu-satunya kemenangan di Old Trafford, sebab dalam empat laga lain di markasnya, United ditahan imbang Munchen tiga kali dan bahkan kalah sekali. Kekalahan itu terjadi di perempat final Liga Champions musim 2000-2001, di mana pemain Munchen, Paolo Sergio, mencetak gol sematawayang. Kedua tim akan kembali bertemu setelah sembilan tahun tidak berjumpa. Terakhir kali Manchester United bertemu Bayern München adalah di perempat final Liga Liga Champions pada April 2014. Dan pertandingan itu berlangsung di Allianz Arena. Setan merah yang sudah dilatih David Moyes mesti menghadapi Bayern München asuhan Josep Guardiola. Manchester United pun harus menyerah dengan skor 3-1, sebuah kekalahan yang mengecewakan. Namun, bagi Patrice Evra yang mencetak gol, laga itu menjadi berkesan. Ia mendedikasikan gol itu untuk para korban tragedi Busby Babes. Setelah itu, Manchester United dan Bayern München tidak lagi bertemu. Tidak di Old Trafford, tidak di Allianz, dan tidak pula di tempat netral. Karena sudah tak lama berjumpa, pertemuan nanti menjadi sangat menarik. Tapi bisa apa MU menghadapi Bayern München? Pertanyaan itu jelas diniatkan untuk memberi kesan meremehkan Manchester United. Pasukan Eric Ten Hag itu layak untuk dianggap sebelah mata. Sulit untuk memuji Manchester United belakangan ini. Selain beberapa pemainnya berperilaku tak pantas, permainan tim di atas lapangan juga jauh dari kata pantas. Manchester United menyapu bersih dua laga terakhir dengan kekalahan, melawan Arsenal dan Brighton. Keduanya mengalahkan MU dengan skor yang sama. Anak asu Eric Ten Hag juga baru memetik dua kemenangan saja dalam lima laga terakhir di Premier League. Dan kamu tahu, dua kemenangan itu didapat dari tim Piyik, Wolverhampton Wanderers, dan Nottingham Forest. Dua kemenangan itu juga didapat dengan susah payah. MU hanya menang 1-0 atas Wolves. Di laga kontra Forest, MU juga cuma menang 3-2. Semestinya agar layak disebut tim besar, MU harusnya bisa menang besar. Tapi oke lah, yang penting menang. Berkat dua kemenangan itu juga, Manchester United setidaknya mengumpulkan 6 poin dalam lima laga. Paling tidak sampai naskah video ini dibuat, di Liga Inggris, Manchester United nyaman bertengger di posisi delapan dari bawah. Di lain sisi, Bayern München yang akan menjadi lawannya sedang on track. Jika United sudah kalah dalam tiga laga, anak asu Thomas Tuchel belum menelan satupun kekalahan dalam empat laga terakhir di Bundesliga. Satu-satunya hasil buruk yang diterima München adalah ditahan imbang Bayern Leverkusen. Sisanya disapu bersih dengan kemenangan. Selain itu, Bayern München juga produktif dalam mencetak gol. Di empat laga itu, Bayern München selalu mencetak lebih dari satu gol. Bahkan, mereka mencukur Werder Bremen empat gol tanpa balas. Total sudah sebelas gol dilesakan oleh Bayern München. The Bavarians juga baru kebobolan empat gol saja. Sedangkan, Manchester United dengan Andre Onana yang sangat jago build-up itu sudah kebobolan sepuluh gol. Jumlah kebobolan yang sama dengan Lutentown di dasar klasemen. Gol yang masuk ke gawang MU jumlahnya juga sama dengan gol yang masuk ke gawang Union Berlin, ditambah gol yang masuk ke gawang Endra Frankfurt di Bundesliga. Penampilan apik Bayern München tidak ada lain karena peran Harry Kane. Striker yang baru didatangkan dari Tottenham Hotspur itu mulai menjadi mesin gol di Rotten. Dari empat laga di Bundesliga, Kane sudah mengemas empat gol. Meskipun jumlah gol itu masih kalah dari pemain VFB Stuttgart, Sehro Gwirashi, setidaknya kalau di rata-rata, Kane mencetak satu gol di setiap laga. Kane akan menjadi ancaman buat Manchester United. Ia sendiri mengaku menantikan laga kontra MU. Sebagai pemain yang pernah diincar United, ancaman Kane itu jelas menghantui. Tapi apakah Kane saja cukup? Seorang penyerang membutuhkan penyuplai bola, di Spurs Kane bisa disuplai oleh Song Hyong Min. Hal yang sama masih sulit diperoleh Kane di Bayern München. Sayap-sayap Didi Rotten terkenal tidak efisien. Seperti di laga kontra Leverkusen kemarin, Thomas Muller, Sergei Gnebri, sampai Leroy Sane masih kesulitan untuk memberi peluang pada Harry Kane. Hal itu akan bertambah parah jika lini tengah terbelenggu sebagaimana di laga kontra Leverkusen. Di laga itu pemain seperti Joshua Kimmich bingung harus memerankan gelandang nomor 6 atau nomor 8 dalam skema Tuhal. Itu belum termasuk pertahanan yang tak jarang disorganisasi. Pertahanan München acap tidak terorganisir dengan baik saat di bawah tekanan, terutama dalam situasi bola mati. Hal itulah yang mesti dimanfaatkan oleh Manchester United. Lini tengah akan menjadi faktor kunci. MU harus menguasai lini tengah untuk membatasi progresi bola Munchen. Formasi 4-4-2 diamond yang dipakai Ten Hag saat melawan Brighton bisa dicoba. Ide formasi itu kan untuk memenuhi ruang tengah, di mana Bruno, Rashford, dan Hoilun bisa membatasi gerak double pivot lawan. Di laga nanti, tiga pemain itu juga bisa digunakan untuk menutup dua pivot Munchen, Goretzka, dan Kimmich dalam formasi 4-2-3-1. Tapi masalahnya, formasi MU itu lemah di sisi sayap, terutama jika dua gelandang MU di belakang tiga pemain tadi lambat menutup sektor sayap. Jika Munchen lemah dalam bertahan di situasi bola mati, MU kacau saat transisi dari menyerang ke bertahan. Lini bertahan MU acapkali disorganisasi dan itu akan menjadi makanan empuk bagi Harry Kane atau Thomas Muller. Terlebih sayap-sayap Munchen macam Gnebri, Sane, bahkan Davies sangat berbahaya. MU juga masih kehilangan beberapa pilarnya seperti Raphael Varane, Luke Shaw, sampai Mason Mount yang cedera. Sovian Amrabat yang baru saja didatangkan pun kabarnya belum fit. Tapi untungnya masih ada Rasmus Hoilun. Setidaknya, Hoilun bisa dijadikan tumpuan di lini depan. Mobilitasnya akan sangat berguna di lini depan United. Ia akan bertarung dengan Harry Kane sebagai penyerang tengah. Apabila United bermain seperti saat menghadapi Brighton, pertemuan di Alliance Arena nanti barangkali akan mudah saja bagi Bayern Munchen. Meskipun kedua pelatih belum pernah bertemu, tapi Thomas Tuhal sendiri sudah paham gaya main sebagian besar pemain MU. Hal itu membuatnya bisa mengantisipasi permainan MU, apapun taktik yang diterapkan Ten Hag. Hmm, jadi football lovers, mungkinkah Alliance Arena akan menjadi kuburan bagi MU lagi? Sampai jumpa di video selanjutnya.